Halo Kicomania selamat surat semoga kalian diberi rezeki yang banyak umur yang panjang dan diberi ke sehatan ya kali ini saya mau memberi tip cara membedakan burung sirtu atau cipo ya atau cipa ya ciri-ciri jantan itu lidahnya dan kerongkongannya kita berkasih ini masih mudah jantan ya teman-teman jadi jantan sama betty itu matanya juga kurang bajam ya dan barangnya kurang pekat teman-teman ini sebelah kiri yang jantan sebelah kanan teman-teman ciri-cirinya sangat dipahami ya teman-teman ciri-cirinya sangat bagus boleh dicek di Google atau di YouTube lain atau channel lain teman-teman sangat pekat sekali ya lidahnya itu kerongkongannya kalau break itu agak merah ya kerongkong apa lidahnya kerongkongannya agak hitamnya kurang pekat teman-teman ciri-cirinya sangat bagus ini sangat recommended ya bagi pemula karena harganya murah sekali teman-teman ya yang ini yang saya punya ini jantan ya yang versi baku gelge yang kiri itu betty nah ya saya ambilnya punya juga bagus ya ini masih mudah-mudahan teman-teman tapi sudah saya furukannya ya jangan lupa yang belum subscribe subscribe ya agar tidak ketinggalan berita update selanjutnya teman-teman semoga teman-teman bisa terhibur dengan konten-konten saya yang selalu saya sajikan untuk teman-teman para kecomani semuanya ini saya kasih foto ya sudah tahu teman-teman karena saya tidak punya lebih hanya ya ini saya punya jantannya aja ya saya hanya mau perbandingkannya dengan fotonya dari mbak Google ya karena ya ini sangat tajam ya matanya boleh dicek sama yang petinya petinya tadi ya teman-teman ini agak mudah-mudahan ya karena ini efek kamera ya agar terlalu cerah warna padahal ini ekornya ini ini ya masih tumbuh ya karena masih karena masih caput bulu teman-teman masih murat ya dan sayapnya masih juga ada yang rotol ya ada yang lepas teman-teman burung sirtu adalah jenis burung pemakan serangga ya teman-teman karena burung ini banyak dimenati oleh gicomania ya terutama para gicomania pemula ya karena harganya yang murah sekali teman-teman tidak mengurah isi kantongnya ini mudah-mudahan ya bukan tua bukan terlalu tua ya ini masih mudah teman-teman karena matanya sangat tajam lidahnya juga pekat ya dan warnanya juga agak hitam teman-teman ekornya itu masih mau tumbuh ya karena burungnya ini sulit untuk tumbuh ya karena masih lama sekali ya tumbuhnya teman-teman ini sangat bagus sekali ya warnanya juga cantik juga unik teman-teman semoga teman-teman bisa terhibur ya dengan konten-konten saya yang selalu saya sejikan ya semoga burung ini banyak digemari ya tapi jangan dimusnahkan atau ditembaki oleh penangkap liar ya karena burung ini patut kita lestarikan juga teman-teman jangan sampai kita kehabisan setok ya di alamnya kita pelihara secukupnya aja ya agar tidak terlalu banyak ya mati karena kita nggak mungkin pelihara seluruh seluruh yang ada di di hutan ya atau di gunung kita pelihara satu persatu lalu saya unboxing review atau rilis teman-teman burung ini burungnya ini banyak sekali ya jenisnya burung itu banyak sekali makanya saya unboxing atau review satu persatu yang satu persatu ya agar teman-teman bisa tahu ya karena koleksi semua koleksi saya atau review saya ya agar seperti kebun binatang teman-teman atau aviari ya di channel saya ini semua yang pernah saya upload itu kayak aviari ya ada semua celibu apa saja di channel saya ini teman-teman karena saya juga masih di pemula ya ini saya nontonnya mau menjelang marib ya agak kameranya agak terlalu keguningan atau gelap ya teman-teman maafkan ya karena sudah menjelang marib burung sirtu adalah burung sangat istimewa walaupun sangat sulit sekali untuk dibelihara ya karena burung ini mudah mati teman-teman tapi saya suka burung sirtu karena burungnya sangat cantik juga unik ya dan ina sekali waranya tidak memusankan ya walaupun ini sulit untuk kacol semoga teman-teman semoga teman-teman terhibur ya dengan konten-konten saya karena saya masih pemula ya itu bimbingan dari teman-teman para bijomannya atau para youtuber semua ya sangat agresif sekali ya burungnya teman-teman sekian selamat menikmati